selamat menikmati hai oh agora vou passar a câmera selamat menikmati dan rajin beribadah jadi sebelum bahas di mobil ini kita mau minta kalian untuk follow di instagram kita ada apa aja? art premium terus art gerain store art otoconsep art industry dan art kembangan kita eh dan mulai kembangan kita dari art.saver jadi di follow dulu di instagram kita di subscribe bukan di channel kita ada di kanan bawah punca kalian jadi di subscribe dulu jangan juga tambah loncengnya kalian gak ketinggalan info info dari kita semua oke jadi ini dia Honda Brio RS mohnya Om Harim ya jadi kita mulai bus dari depan di depan ini ada kuncinya jadi sama dia di di kasih silikon untuk pelindung anti baret jadi kenapa bahas kunci bang? jadi di depan ada kunci gitu oh iya iya jadi di depan ada kunci jadi ini kunci ya seperti ini ini jadi dia masih kunci standar gak di model yang flip flop flip flop begitu enggak jadi dia kunci masih standar cuma dibungkus aja ini biar rapi halo bukan yang itu yang ini ya jadi ini mobil Om Arif jadi untuk di bagian sini depan dia ada penambahan yang baru kita lakukan yaitu ada pemasangan dan lip add on karbon ya jadi dia karbon disini dia udah di karbonin jadi proses pemasangannya sebelumnya seperti ini ya jadi ya itu peres pemasangannya dan ini udah jadi seperti ini jadi untuk di bagian depan sendiri dia ada penambahan splitter depan bermaterial dari karbon disini juga fog lampnya biar aura jadu Omnya itu makin kena terasa begitu ya yang dulunya rada ngoren sekarang udah mulai kuning begitu jadi ini harusnya diganti ini sticker apa? coba sticker sticker jadi itu untuk di bagian depan dan disini juga ada penambahan untuk kewarnaan merah sticker merah dong hasilnya ini krom ya jadi diganti warna merah karena merah itu racing merah itu racing waaaw oke jadi untuk di bagian depan itu lalu disini juga ada number plate GDM penambahan aksesoris untuk plat nomor jadi bisa naik bisa turun bisa turun bisa turun dan bisa lurus nah jadi itulah untuk di bagian depan lalu kita lanjut ke bagian samping sini jangan jauh 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 oke untuk di bagian samping ini ya untuk bagian samping udah jelas ada sidescourt karena ini tipenya yang RS 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 itu bukan racing sport atau bukan rada sport atau bukan apa lagi yuk rada sport real sport gitu bukan tapi rs itu adalah road sailing road sailing road sailing iya jadi nanti kata hondanya begini bagian lupa kan yang pernah rs itu rs itu segalanya road sailing bukan racing sport kenapa bukan lah itu jadi udah ada sidecourt samping lalu di bagian kaki-kaki bisa dilihat ini menggunakan pelet dari NK RPF1 dengan ring 15 warna magnesium blue dengan profil ban berapa? 185 tombol bannya 55 ring 15 jadi ini sebenernya ini sebenernya bahan standarnya dari BRIO RS jadi ini nanti gua pokoknya sampein budget-budgetnya juga buat kalian semua ini mungkin bisa dibilang sesuai thumbnail kita ya ini mungkin starter pack dari modifikasi Honda Brio gitu jadi untuk bagian samping itu lanjut ke bagian belakang ya lupa karena ini jalan banget- banget ya Per jadi ini sebenernya Per dipendekin pakai awi bahag prokit jadi udah dapetnya segitu cuman menurut gua belakangnya kalau kurang keluar sedikit ya jadi dapetnya kayak depan udah bagus gua suka banget tapi gapapa lah kayak gini kan dia kan untuk daily perjalanan jauh di luar kota cari nyaman ya Pak cukup sih gitu itu bagian samping itu lanjut ke bagian belakang dan di bagian belakang sendiri ya sudah diberi spoiler dari pabrikannya dari dealernya kawaan udah ada spoiler udah ada spoiler lalu disini ada tulisannya RS worth shelling dan di bagian bawah ini yang paling kelihatan itu ada spoiler ini ini gasil garapan kita jadi ini mobil udah lama pernah ada di kita tahun lalu sebelum channel youtube kita ada awal tahun ya awal tahun ya ini udah ada sebelumnya ini udah di custom sama kita suaranya gimana nih begini suaranya nih begini suaranya nah jadi suaranya seperti itu udah suaranya seperti itu jadi ya yang satu yang missing dari sini adalah ini ya hilang kenapa kalian iseng-iseng sekali orang-orang yang ambil beginian ini kasihan kalau punya kalian hilang beli lagi dan gue menyalankan mas Arief untuk ngambil punya orang bukan jangan pokoknya gitu lah jadi mungkin untuk speknya itu aja kita lagi di bagian interior gak banyak berubah yang di interior adalah ada pembungkusan buka dulu ya untuk di bagian dalam dia ada pembungkusan jok jadi MBTEC jadi udah dibungkus joknya nanti pokoknya kita bahas deh nominalnya berapa itu gak banyak berubah maksudnya ngeliat dong rapinya jadi ada sederah hotel juga disana ada tisu ada jaket ada sepatu kerja juga ukurannya kecil sekali ya dibagikan kaki gue ini gak muat jadi kecil sekali nah sama karpet juga karpet udah di kasih karpet brio ya jadi kalau boleh nyanyikan adalah bermata beng milik indonesia berkarya untuk membangun bangsa tuh yang mulia dong jangan diri lihat saldonya berapa langsung disimpan lagi langsung disimpan lagi ya ya jadi untuk harganya berapa sih biar video kalian bisa kurang lebihnya tampilannya seperti ini ini jadi kita ulang dari bagian depan ini untuk splitter bank bank atlet carbon itu nominalnya 2 juta 500 ribu lalu untuk stiker ini ya emang ini ya udah banyak ada orang yang giniin sama stiker bawah mungkin sekitar 50 ribu jadi udah 2 juta 550 ribu yang berbeda cdm 200 ribu jadi 2 juta 750 ribu lalu untuk pelak dia angkat di harga 4 juta banknya ganti-ganti ya ini karena ini RS jadi ringnya udah ring 15 jadi totalnya sudah 6 juta 750 ribu lalu untuk lalu untuk lalu untuk nautot kemarin custom di kita itu dengan harga 1 juta rupiah karena kita menggunakan stainless original made in Japan jadi untuk bagian belakangnya saja kita custom dari kita lalu untuk bagian interior juga jadi tadi habis berapa ya tadi 6 juta 750 ribu jadi 7 juta 750 ribu 7 juta 750 ribu nah jadi untuk joknya juga berserta karpet berkulisan brio nya itu habis di sekitar 2 juta 500 ribu jadi berapa? jadi 9 juta kalau ada 500 ribu berapa? berapa? 775 ribu 10 juta berapa? kok jadi gak bisa ngitung sih kita? 10 juta 250 ribu 10 juta 250 ribu itu tadi gue mau ngomong tapi gue keselibet keselibet ya nah terus jangan lupa mas Arim juga harus beli tutup wiper belakangnya itu seharga 25 ribu kalau dipasar maling kalau dipasar maling 25 ribu lalu jangan lupa mas Arim ini beli berapa? 50 ribu 50 ribu 50 ribu jadi total 10 juta 300 ribu rupiah jadi mungkin ya bagi kalian yang mau di brilnya seperti ini sekitar segitu habisnya jadi kurang habis seperti itu mundur 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 jadi mungkin untuk mobilnya mas Arim segitu dulu jangan lupa gue ngetik kalian lagi untuk jauh 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 dan gue juga pinta kalian untuk ingatkan kembali di follow di instagram kita ada di sebelah sini ya di follow dulu di instagram kita dan jangan lupa juga di subscribe channel kita juga saya subscribe dan komen jangan lupa oke jadi mau beli baju juga ada di Ortinda Street nah disitu juga ada merchandise banyak dari kita silahkan dibeli jadi cukup sekian video dari kita thank you for watching nor forget like subscribe and comment and see you in the next video selamat menikmati